Pemirsa Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur turun ke Ponorogo untuk meninjau lokasi yang terdampak kekeringan. Bantuan air bersih juga dilakukan di sejumlah desa terdampak. BPBD mencatat setidaknya ada 900 titik di jati mengalami krisis air bersih. Saat kunjungannya di Kabupaten Ponorogo, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Subroto menyatakan hingga saat ini masih banyak daerah di Jawa Timur yang mengalami krisis air bersih termasuk di Ponorogo. Selain melakukan peninjauan lapangan, BPBD Jawa Timur juga melakukan dropping air bersih ke sejumlah desa yang terdampak kekeringan. Gatot menyebut bahwa penanganan tidak hanya terfokus pada kekeringan, namun juga antisipasi bencana pancar oba seperti banjir dan longsor. Hingga saat ini lebih dari 900 titik di Jawa Timur mengalami kekeringan dan Kabupaten Bojonegoro menjadi wilayah dengan dampak terbesar. Sementara itu, di Ponorogo tidak terlalu banyak daerah yang mengalami kekeringan, namun BPBD sudah menyalurkan bantuan air bersih dan akan terus dilakukan bila dibutuhkan. Dengan agenda pertama, perinjauan lokasi kekeringan. Seperti yang kita tahu, bahwasannya hingga hari ini masih banyak wilayah Jawa Timur yang mengalami kekeringan. Salah satunya di Ponorogo. Dan pemerintah kopis Jawa Timur melalui BPBD men-support seluruh kebutuhan dari teman-teman apabila dibutuhkan oleh kabupaten kota. Dan hari ini kita mencoba untuk melakukan dropping air bersih di salah satu wilayah di Ponorogo. Serta juga kita mengantisipasi adanya Panjaroba ini sudah ada beberapa wilayah yang mengalami hujan, banjir, dan juga longsor. Dari potensi hujan tersebut, dengan ancaman banjir dan longsor, maka kita sudah mengirimkan bantuan Bapak Lonjong sebagainya kita lihat. Lalu juga ada beberapa perantahan yang lain, ini dimanfaatkan apabila terjadi bencana. Tidak hanya fokus pada kekeringan, BPBD Jawa Timur juga menyiapkan bantuan antisipasi bencana banjir dan longsor, termasuk bronjong dan tanda peringatan. Langkah ini diharapkan mempercepat tindakan pertolongan pertama jika bencana terjadi. Eka Patria, JTV Ponorogo.